Intro Salam sukacita bagi kita semuanya, sahabat yang berbahagia Marilah kita menikmati kehidupan pada hari ini dan kita juga boleh menikmati berkat-berkat rohani Kita akan membahas pelita, ajaran adalah cahaya dalam kehidupan kita Saudara-saudara yang berbahagia Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita adalah satu perintah, satu ajaran Agar setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman dengan baik Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-23 sampai ke-26 firman Tuhan berkata kepada kita Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya Dan teguran itu adalah didikan dan jalan kehidupan Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat Terhadap kelicikan lidah perempuan asing Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu Janganlah terpikat oleh bulu matanya Karena bagi seorang sundal Sepotong rotilah yang penting Tetapi istri orang lain Termemburu nyawa yang berharga Sudara sekalian Tuhan mengajarkan kepada kita Perintahnya apa Dan nasihatnya apa Yang Tuhan sampaikan kepada semua anak-anak Tuhan Kalau kemarin kami mendapatkan masukan Kalau ada istilah Wanita jalang atau perempuan jalang Lalu WA yang saya terima Juga ada Laki-laki jalang Pak D Waduh saya juga Menyampaikan oh terima kasih masukannya Jadi apa yang disampaikan ini Perintah dan ajaran ini baik Sebenarnya kejahatan itu bukan dilakukan oleh Wanita jalang saja Melainkan juga bisa Laki-laki yang jalan Laki-laki yang penebar Jerat bagi kaum wanita Banyak sekali Istilah trennya dikatakan gigulu Kalau wanita adalah Yang lama adalah Disebut PSK Tetapi kita tahu Bahwa banyak sekali sekarang Namanya Kaum wanita Kaum pria Yang menjajakan diri Dan Tuhan menasehati kepada kita Jangan terpikat dengan Kedipan matanya Jangan terpikat dengan bulu matanya Jangan terpikat dengan Manis bibir dan tutur katanya Dan itu kalau untuk wanita Tapi bagaimana untuk pria Dan wanita jangan tertarik dengan Kaum pria Yang hanya menjajakan manis tutur katanya Perilakunya tidak Dia hanya mengingini Harta benda yang Anda miliki Dan ini seringkali terjadi Banyak orang yang terpikat dengan Ketampanannya, kecantikannya Kemolekannya dan kelangsingannya Namun semuanya itu tidak memberikan jaminan Namun Tuhan berkata kepada kita Lihatlah hatinya Perbuatannya yang baik Dan itulah yang harus saudara dan saya Nikmati Belajar dengan apa yang ada Dalam kehidupan yang baik itu Terima kasih Tuhan Yesus Ajarkanlah semuanya itu dalam kehidupan kami Dan kiranya Tuhan memberkati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa kami ini Amin Selamat menikmati